Oke, pada bagian ini kita akan membuat input action untuk membaca inputan pada game kita ya Jadi pertama kita buat folder di dalam asset, grid folder, scripts, kemudian kita gunakan input action yang baru Oke, jadi Anda masuk ke dalam folder script, lalu pilih create, kemudian cari input actions Kemudian beri nama bold actions atau game actions ya, boleh Double click, kita akan edit actionsnya, pertama kita tambahkan disini bold, kemudian actionsnya berlatih Kita coba dulu yang touch Nah, action touch ini akan membaca value yang menghasilkan tipe data atau return type nya adalah vector 2 ya Oke, koordinat X dan Y, posisi layer yang kita sentuh ya, area yang kita sentuh Kemudian kita bindkan dengan touch screen, oke, touch screen yang position Oke, kalau sudah kita tekan save asset, silang, oke, kemudian kita buat sebuah script Si siap script ya, disini Anda beri nama bold handler, oke Jangan lupa bold handler nya kita cantaukan juga ke bold disini, ya Anda tinggal drag, maruk di dalam bold nya, oke Ya, sehingga bold nya punya script bold handler Sekarang kita akan masuk ke script bold handler, udah double click Kemudian kita akan tambahkan fungsi on touch ya, fungsi ini disesuaikan dengan nama actions yang Anda buat ya, touch ya, tinggal nambahkan on di depannya Kemudian parameter nya adalah input action, Anda bisa import dulu Ya, using unity engine input system, ya Anda tinggal nambahkan using diatas .callbackaction.ctx Lalu kita akan coba debug log untuk mencari tahu posisi, membaca posisi di layar, ya Kita lampilkan dalam layar konsol kita Oke, ctx.readvalue vector2.toString, oke, jadi koma, simpan Kita balik lagi ke unity Nah, tunggu beberapa saat Kita klik bold nya, kemudian tambahkan sebuah komponen namanya player input, ya player input Oke, nah player input ini meminta actions yang kita sudah siapkan, bold actions, Anda drag ke sana Kemudian behavior nya, Anda pilih invoke unity events Event nya kita daftarkan sesuai dengan fungsi yang tadi kita buat, yakni touch, oke Nah, kita tambahkan disini, objeknya adalah bola, ball disini Kemudian kita akan daftarkan events ball touch nya, sesuai dengan tadi yang kita sudah buat Yang ini, ball handler on touch, oke, jadi nama script nya adalah ball handler disini, di dalamnya ada sebuah public function on touch, oke, kita coba play, dan Anda perhatikan layar konsolnya Nah, disitu kebaca ya, nah sayangnya, yang Anda baca ini adalah pixel ya, koordinat dari layar ya, screen space Padahal kalau di unity kita bekerja di world space, ya, artinya angka pixel layar ini harus di convert menjadi screen space Sorry, menjadi world space ya, kita akan coba sebentar lagi Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke script handler Oke, nah kita akan meng-convert ini, koordinat ini menjadi screen space Pertama-tama Anda butuh bantuan kamera ya, jadi disini kita buat referensi ke objek kamera Private Kamera Main Kamera, seperti ini Cara mendapatkan referensi ke kamera utama Anda lakukan di dalam start Kamera Dot Main Oke, kemudian Kemudian pada bagian ini, kita coba convert ya Debug.log mainkamera.screen2.workpoint Oke, jadi disini kita ambil informasi dari ctx, copy paste kesini Oke, .toString Ya, kita convert seperti ini ya, jadi kita meng-conversi Vector2 dari screen point menjadi Vector3 Punyanya koordinatnya si United Simpan, kemudian kita balik ke United Kita play Ya, nah Anda lihat ya, jadi ada dua nilai Nilai pixel, koordinat dari layar, dan nilai word position yang bentuknya sudah Vector3 ya, kalau ini Vector2 Oke, selanjutnya kita akan tambahkan action untuk mendeteksi klik atau touch di layar Sehingga kita bisa menggunakan mekanik drag ya, jadi kita bisa klik tahan, kita drag bola ini ke arah yang kita inginkan Oke, kita tambahkan satu action lagi, yakni content Oke, nah action content ini akan mendeteksi kapan kita menyentuh layar, ya button-nya Jadi type-nya adalah button, binding-nya kita arahkan ke touchscreen, press Kita akan mendeteksi kapan kita sentuh layar Jika posisinya sedang kita sentuh, maka kita bisa, apa namanya, men-drag bola itu ke arah yang kita inginkan, ya Kita save aset dulu, teman-teman, silang, kemudian di bagian pole sini, kemudian kita, sorry, di bagian pole handler, anda double klik Oke, disini kita tambahkan public on contact input action.gobackcontext.ctx Kita mau lihat face-nya, ya Face.toString, kita akan lihat face-nya apa, ya Dengan action button, ya Balik lagi Kita akan daftarkan event-nya People, kemudian anda tambahkan disini Drag and drop Kemudian pole handler, ya On contact kita akan play Klik console-nya, anda bisa klik Nah, anda akan lihat ada face started dan face cancelled Ya, start artinya kita mulai klik Perform itu dijalankan setelah start dan cancel ini dipanggil apabila kliknya kita lepas Dengan fase ini kita bisa membuat semacam drag and drop, drag and lepas, untuk membuat polanya ini mengikuti arah mouse kita Oke, pertama-tama kita akan geser dulu pivotnya Anda klik pivot, kemudian X-nya anda geser, agak di depan seperti ini, J-nya agak di bawah Oke Kemudian polanya kita geser juga agar menutupi pivot Nah, seperti ini Kalau anda play, maka Hasilnya adalah Polanya tetap berada di sana ya Tapi spring joinnya anda bisa lihat ya Bekerja dengan baik Nah, sekarang kita akan mendeteksi Contact di layar ini Kita deteksi Jika terjadi contact, terjadi sentuhan Di layar, maka Kita akan pindahkan posisi Polanya Sesuai dengan posisi sentuhan Tersebut Oke Kita balik ke Script ball handler Pertama-tama Anda perlu menyimpan Koordinat World Position Koordinat world position ini diperoleh dari Ini ya Main camera Vector 2 Ini yang anda bisa dapatkan dari sana Oke Sementara saya komen dulu Debugnya Nah Pada saat on touch Maka Kita simpan Pada saat Kita sentuh layar dan bergerak Jarinya ya Maka kita simpan Koordinat world positionnya Di dalam Variable world position Yang kedua Kita perlu sebuah Boolean Boolean Is contact Sementara dengan false Boolean Is contact Ini menjadi true Apabila Kita sentuh layarnya Dan menjadi false Apabila kita Melepaskan jari dari layar Oke Kita Dapatkan informasi ini Dengan memeriksa Fase Ctx-nya Jadi ada yang Melakukan if Di sini If Ctx.face Sementara dengan Sementara dengan Input Action Face Dot Started Maka Is contact Contact-nya kita Jadikan true Tapi Kalau If Ctx.face Input Action Face-nya adalah Cancel Maka Is contact-nya kita Jadikan Menjadi false Kembali Ini saya komen dulu Nah Jika Kita sentuh Dan kita gerakan Jari kita Maka kita Memindahkan Posisi Bolanya Nah Untuk memindahkan Posisi Bolanya Kita lakukan Di update Ingat ya Update ini Akan dirender Setiap Setiap Frame-nya Nah Di sini kita Disa deteksi Apabila Is contact-nya Adalah true Maka kita Pindahkan Posisi Bolanya Ya Sesuai dengan Koordinat Board Position Untuk mendapatkan Posisi bola Kita Bisa Gunakan Gate Component Ingat Ini Ball Handler Yang diattach Di Objek Bola Sehingga Kita bisa Mendapatkan Komponen Dari objek Tersebut Dengan Memanggil Gate Component Saya ingin Dapatkan Rigid Body Dudi-nya Kemudian Saya ingin Ambil Parameter Field Position-nya Mau saya ganti Sesuai dengan Board Position Simpan dulu Kemudian Kita akan Lihat Hasilnya Oke Kita coba Jalankan Script-nya Kemudian Yang Anda Lakukan Coba Sentuh Layar Anda Klik Tahan Nah Bolanya Berpindah Posisi Namun Ada Keanehan Teman-teman Ya Ada Semacam Force Seperti Melawan Ketika kita Klik Melawan Kenapa Ini terjadi Karena Ada Fisik lain Yang mempengaruhi Bola ini Yakni Pertama Adalah Gravity Yang kedua Adanya Spring Join Jadi Dua Fisik ini Yang mempengaruhi Bola ini Jadi Dia Melawan Klik kita Nah Solusinya Adalah Kita bisa Mengganti Body type Menjadi Kalau Static Diam Ya Kita bisa Menjadi Kinematic Kalau Kinematic Ini artinya Bulanya Ini bisa Kita Geser Geser Ya Kalau kita Klik Tahan Koordinat Bulanya Sesuai Dengan World Position Sesuai Dengan Program Ini Oke Nah Karena Sifatnya Sekarang Dia Kinematic Maka Dia Tidak Terpengaruh Lagi Oleh Gravitasi Nah Oke Selanjutnya Kita Aatkan Ini Apabila Kita Klik Maka Body type Dari Rigid Body Kita Rubah Jadi Kinematic Tapi Kalau Kita Lepas Klik Nya Kita Lepas Klik Nya Maka Kita Akan Ganti Kembalikan Menjadi Dynamic Nah Seperti Itu Kita Akan Coba Lakukan Itu Selanjutnya